Tetapi jika kita berbicara mengenai proses, tidak hanya berbicara mengenai bagaimana suatu proses ini dijalankan dengan mudah ya Mbak, pasti ada obstacle-obstacle di tengah-tengah proses ini sampai akhirnya meneluarkan sebuah keputusan, kesepakatan bahwa kita harus membentuk proses transisi lebih cepat daripada seharusnya. Kalau bisa di-highlight mungkin terkait dengan obstacle yang Mbak Prita pernah melihat, apa yang paling berkesan mungkin terkait bagaimana kegigihan dari kedua tokoh ini menyatukan visi-misi mereka, seperti apa Mbak Prita? Cerita di balik layar tentunya saya tidak punya kapasitas untuk menceritakannya, itu hanya dapat diceritakan oleh mereka yang terlibat di dalamnya yaitu Pak Presiden Jokowi dan juga Presiden terpilih Prabu Subianto. Namun kita melihat bahwa hasil dialog keduanya ini bisa menemukan sebuah jalan bersama, begitu, untuk menuju Indonesia Mas, 2045. Jalan bersama itu jalan apa? Jalannya kita bangsa Indonesia. Jalan bersama maksudnya jalannya kita bangsa Indonesia. Kita melihat juga tentunya ada partai-partai politik yang merupakan koalisi. Tentunya mereka membawa pemikiran-pemikirannya masing-masing. Namun dialog, ruang dialog yang diberikan cukup lama dalam proses transisi setelah kemudian terpilih, kita mendapatkan pengumuman Presiden terpilih yang baru, itu adalah suatu ruang dialog yang sangat sejuk menurut saya. Kata kuncinya itu sejuk. Di sana kemudian ada dialog tanpa kemudian membuat panas suasana, dalam satu dialog yang kemudian menemukan peta jalan bersama. Dan kemudian yang kita lihat hari ini, kita melihat proses transisi yang sejuk. Dan kesejukan ini yang juga seringkali disampaikan oleh Pak Prabowo, bagaimana kita mengawal pemerintahan kita ke depan menuju Indonesia emas dengan sebuah kesejukan.